Makanya ditarim hadurah maut Yaman tak di asfal jalan Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh asfal Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah Teman-teman, saya sekarang ada di kandang-kandang singa Saking baraninya saya jadi laki-laki, saya bukan pengacut Jadi ini wilayah tempat Markis Darul Mustafa Kita mau makan dulu, insya Allah abis ini baru kita jalan-jalan ke misjidnya Kita gaskan Menggila abangku Jam berapa di situ bang Pak itu? Mana Abdul Somad itu yang sudah dapat Habibah itu yang bilang Tidak ada asfal jalan ditarim, mana dia? Mana dia? Tunjukkan Abdul Somad, panggil dia Panggil Abdul Somad dulu Abdul Somad kena prank sama kami penipu Panggil dia Ini cucu Ubed kok jadi tukang tipu, kenapa sih? Ini namanya tempat ini Markisnya wad di Darul Mustafa Jadi uang maulid nggak malu Penipu Eh, belajarin kan? Jujur, malu lah Malu lah Malu lah Malu dong Malu dong Inti nggak punya malu Ya Allah Ya Nggak malu Uang maulid Itu bahwa itu nggak bisa ya Selain menipu ya Menipu rumah Tidak bisa ya Coba ngomong yang bener Pakai ilmu gitu loh Jangan menipu Tidak malu Coba sih Nipu ngaku lagi kalau nipu Bukan kebalik Bukan kelompok Baalawi yang nipu Lama menolak Habib Nanti lama-lama menolak Islam Iya, iya, iya Ujung-ujungnya itu ya ke sana Maka ibarat makan bubur panas Iya Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah Karena panas Pinggir-pinggirnya dulu Iya, menolak Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib Hilang kecintaan pada ulama Hilang mahabbah Ya lama-lama ketika Islam dihinakan Cuek aja Hati-hati ini sedang menggerogoti kita Maka kita tetap mencintai para habaib Zuryat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Uas berdusta Itu kalimat yang paling tepat Dan harus saya ucapkan di awal ini Kenapa? Oh dia menjual tarim di republik ini Astagfirullahaladzim Mau menipu masyarakat kita Gak, 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 gak Ini zaman modern Kita semua bisa mengakses realitas diaman itu seperti apa Katanya jalan itu tidak diaspal Karena jangan sampai tapak jejak wali itu menjadi hilang gara-gara ada aspal Bukan karena yaman miskin Itu namanya gedebrus Itu namanya bullshit Itu namanya dusta Sudara Ya Kalimat pertama Mari kita cek Yaman Kita akan pergi googling Kalau anda tidak sempat Maka akan saya sempatkan Untuk ngasih informasi kepada kalian Agar kita bisa memverifikasi Apakah benar ucapan uas ini Atau dusta Ya Ini sekelas uas berpohong Entah demi apa ini Kita akan Masuk ke level dunia dulu Level dunia nih Negara paling miskin Di dunia Sepuluh negara Apakah ada Indonesia Apakah ada Tarim Apakah ada Yaman Coba Kita cek Yang pertama Yaman Ini bahasa Inggris nih Ada gak yaman Negara termiskin di dunia Ada yaman Jadi bukan karena miskin Emang faktanya karena miskin Gimana sih Masa iya Kalau memang itu disana Takut Jejak wali itu Ditinggalkan Dihilangkan Gara-gara di asfal Masa Adanya wali Membuat orang Kemudian sangsara Jalan itu kan Jalan itu kan membuat Orang itu nyaman Untuk bergerak Berdagang Mencari kehidupan Ekonomi Dan lain sebagainya Masa gara-gara wali Gara-gara wali Membuat orang itu Menjadi terasiksa Kan tak masuk Kan tak masuk Di logika kita Karena miskin aja Tak mampu Mengaspal jalan Jadi Bullshit Ucapan uas Kemudian Kalau kita lihat Di level Asia Daftar 10 negara Termiskin di Asia Eh Indonesia termasuk Termasuk gak kira-kira Coba kita cek Yang pertama Afganistan Yang kedua Korea Utara Yang ketiga Yemen Masuk maning tuh Yang keempat Tajikistan Yang kelima Suriah Yang keenam Nepal Yang ketujuh Kyrgyzstan Kedelapan Pakistan Kesembilan Timor Leste Kesepuluh Myanmar Masuk ke Indonesia Gak masuk kan Yemen masuk gak Masuk Jadi Please lah Uas lah Selevel uas ini Jangan bullshit lah Kepada masyarakat Membangga-banggakan Menjual Yemen Kepada masyarakat kita Kepada Indonesia Halo Ini satu kali lagi Kita mampu Mengakses kau sekarang Coba aja cek Digoogling oleh kalian Apakah Yemen Bener-bener Tidak termasuk Negara miskin Level dunia Atau level Asia Masuk pak Jangan membodoh-bodohi Masyarakat Jangan Please Please Akhirnya kan Ditertawakan oleh Ibu-ibu Ditertawakan oleh Seluruh Yang nonton Disini minimal Dan Mohon Please Jangan berhenti disini Sebarkan ini Agar semua Masyarakat Indonesia Tahu Ya Jangan sampai gini Pada akhirnya Ini kan Mental Inlander itu Kemudian muncul Oh bener nih Kita negara Indonesia ini Tidak bisa kita bangga Ya Membangga-banggakan Yemen Yemen itu Negara kaya raya Negara Para wali Berkah Dan lain sebagainya Maka kita hormati Kita agungkan Seluruh orang Keturnan Yemen disini Mental Kita menjadi Mental Inlander Padahal Faktanya Kita itu Negara yang Wah Jauh mau dibandingkan Dengan Yemen Urusan keberkahan Lihat realitas Di lapangan aja Lebih banyak Berkah kita Ya Jauh lah Jangan Ngomong kita Wali-wali-wali Banyak wali disini Jangan Itu bukan kuasa kita Jadi yang berhak Ngomong wali Itu ya wali Yang bisa Memverifikasi Kewalian seorang Itu ya wali Dan wali itu Jangan diumbar Umbar Yang jelas Kita bisa melihat Realitas di lapangan Bahwa faktanya Negara ini Lebih Hebat Daripada Negara Yemen Lebih berkah Daripada Negara Yemen Lebih subur Apalagi Daripada Negara Yemen Gitu loh Itu fakta Apakah ini Efek keberkahan Ya bisa kita Kaitkan efek Keberkahan Para wali dong Jadi kalau Mau isi urusan Berkah wali Itu ya Berkah Indonesia Jadi kita Mesti pede Menjadi orang Indonesia Menja Harus Merasa bangga Menjadi orang Indonesia Modal priwit Di Indonesia Itu jadi duit Tukang palkir Itu saking hebatnya Indonesia Saking kayanya Indonesia Modal priwit Jadi duit Itu Indonesia Ngelempar Ente Batang singkong Menjadi tuh Indonesia Menjadi tuh Jadi Aduh Udah jauh lah Mau dibanding-bandingkan Dengan negara lain Apalagi Yemen Udah lebih berkah di kita Coba dengarkan nih Ibu-ibu Mentertawakan pada akhirnya Uwas nih Kasian Aku pasti kalau Mau bicara Ketawa dulu Kota Tarim itu Kotanya para wali Walinya kalau jalan Gak pernah pakai sendal Karena seperti berjalan Di atas Tanah yang suci Ya kan Debunya wangi Hembusan pokoknya Debunya itu wangi Sampai diciptakan lagu Ya Tarim Ya Tarim Badatul Awliya Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Yang perlu diketahui Itu bukan Bukan sholawat Tapi itu lagu Yang diciptakan khusus Untuk kota Tarim Yaitu yang ada di Negara Yemen Begitu ya Kalau memang Tarim itu Negara Apa Tarim itu kota yang Pokoknya yang suci Yang penuh keberkahan Terus Apa namanya Tanahnya itu suci Debunya wangi Pertanyaannya Kenapa mereka itu Hidup di sini kok betah ya Kenapa mereka Gak pulang-pulang Ke Yemen saja ya Kenapa mereka Gak hidup di kota Tarim saja ya Berarti kan Bohong gitu Aku gak percaya Kalau memang kota Tarim itu Kota yang Kota yang suci Kota yang Debunya wangi Enggak percaya Yang apa ya Yang buktinya Buktinya Mereka hidup di Indonesia ya Udah ratusan tahun gitu Sampai anak beranak Pinang sampai sekarang Nyatanya mereka Betah hidup di sini Gitu ya Kalau memang kota Tarim itu Kota yang penuh Berkah Debunya wangi Mereka kok gak pulang Ke Yemen saja ya Kalau debu di Indonesia Itu kan membawa penyakit Kalau debu di Apa ya Debu di Tarim itu kan Wangi Kalau debu di Indonesia itu kan Bikin sesadada gitu Yaudah lah Pulang aja kalian Pulang ke Yemen saja Hidup di kota Tarim ya Pulang Kami ikhlas Pulang saja ya Gak usah di Indonesia Daripada kalian hidup di sini Makan di sini Cari makan di sini Cari pendapatan di sini Punya Muhyibin di sini Kalian diilumkan Diilum-ilumkan Nah hidup di sini Tapi yang dibicarakan Tarim-Tarim-Tarim Yaudah pulang saja ke Tarim Gitu loh Pulang saja ke Tarim Ya Pulang Kami ikhlas lahir betin Ikhlas ya Allah Pulangkan mereka Pulangkan mereka ya Allah Ke kota Ke negara asalnya Hidupkan mereka di kota Tarim Daripada siang malam Tarim-Tarim Seramah Tarim-Tarim Di kota Tarim Bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu Mereka itu Gak tumbuh balik Kecuali mereka sudah jadi wali Mayuham syaribu Gak ada yang tumbuh kumis Illawaguduk mukashif Kecuali sudah jadi wali Berkumis di kota Tarim Sudah bisa jadi wali alim Saking alimnya Makan es krim langsung Di box pendingin Emang sih paling bohongin Bukan hanya mengglorifikasi nasabnya Tetapi juga mengglorifikasi Tempat awal mula mereka berada Misalkan Tarim Tarim itu kan awal mula Kelompok Ba'lawi itu Muncul gitu Sebuah kota di Yaman Itu adalah kota yang disebut Sebagai kota para wali Dan kemudian dari sanalah Para penyebar agama Islam Di Indonesia itu muncul Bermula Jadi mereka mencoba untuk Menyelisih sejarah umum Yang kita ketahui Bahwa penyebar ajaran agama Islam Di Indonesia itu adalah Orang-orang dari Tarim Bahkan mereka menyebut Bahwa Tarim itu ada Bahwa Indonesia itu Dan Jawa secara spesifik Itu adalah milik Dari ulama-ulama Atau awliya-awliya Dari Tarim Bukan hanya soal nasab Tapi juga soal Daerah tempat tinggal mereka Tapi Umar itu bilang Siapa orang yang ziarah ke Tarim Akan merubah Merubah apa? Merubah tembaga Merubah tembaga itu Menjadi maswarah Karena pendidikan Daripada kota Tarim Bahkan sampai Kalau ke Tarim itu Jangan belajar Gak usah belajar Jaga hati saja Pak Dikatakan oleh Jalanan-jalanan di kota Tarim Itu adalah guru Bagi mereka yang tidak punya guru Bahkan di dalam Talam salaf dikatakan Habib Al-Ibn Shahab itu Aynu Tarim Itu beliau tidak pernah keluar Sama sekali dari kota Tarim Gak pernah keluar Hatta haji dan umroh Gak pernah Tidak pernah sama sekali beliau Beliau keluar dari kota Tarim Dua hal saja Ziarah Nabi Hud Dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zandi Hauta Itu saja Bahkan haji dan umroh Ketika ditanya Habib kenapa Engkau gak haji Engkau umroh Beliau mengatakan Aku cium Baunya Rasulullah Setiap hari Nabi itu Di magomnya Fagih Mugadam Ya Katanya oleh ahli syair Baladun toba maskanu Walha Rabbul Rahim Faidah sa'alat al-falasifatu Ya gul Jannat dunia tarimu Ya suruganya Dunia itu Tarim Walaupun bangunannya itu tanah Yang belum berangkat Ketarim Semoga bisa ziarah Oke jelas Kasian ya Menjual Yaman Menjual tarim Di republik ini Astagfirullah Masih laku lagi Masih didengarkan oleh masyarakat Masih dipercaya Please deh Ini jaman Modern bos Kita bisa mengakses Kita bisa pergi ke Yaman Keseluruh Di dunia ini Kita bisa pergi Lewat ini Ya Lewat handphone Cek aja Cek aja Sekarang Kalau gak percaya Ente Hasil searchingan saya Searching sendiri Lihat realitas di lapangan Jadi please Kepada orang Imigran Yaman Ente tak bisa lagi Menjual negara ente Disini Dan lagian Ya ngapain Kalau memang Negara Yaman itu Negara yang diperkahi Aulia Bayi Pun Anak kecil Jadi wali Kacau Enggak 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 masuk Enggak masuk Enggak masuk Sudara Enggak masuk Udahlah Jangan terus kau tipu Masyarakat Indonesia ini Dengan menjual Menjual Yaman Dan Tari Jangan orkata Jangan lupa Menjual Yaman